Halo Football Lovers, Akbar disini, selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rejeki selalu. Amin. Pada video kita yang cukup singkat ini, brother, kita akan membahas. Jack Mania menangis, PSM Makassar berhasil taklukkan Persija Jakarta di Piala Menpora 2021. Oke, brother, telah kita saksikan bersama duel panas yang mempertemukan antara Persija Jakarta versus PSM Makassar. Laga tersebut merupakan naga lanjutan dari grup B, yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin 22 Maret 2021. Pada menit-menit awal babak pertama, brother, permainan lebih banyak berkutat di lini tengah. Namun setelah menit ke-10, kedua tim saling menekan dan melancarkan serangan. Beberapa peluang gol tercipta dari kedua tim, tetapi brother tidak ada satu pun yang menjadi sebuah gol. Hingga akhirnya, brother, di penghujung babak pertama, Patrick Wanggai berhasil memecah kebuntuan untuk klub PSM Makassar. Skor 1-0 pun menutup jalannya babak pertama. Di babak kedua, brother, Persija Jakarta tampil ngotot untuk menyamakan kedudukan. Namun sayangnya, brother, usaha demi usaha bisa dipatahkan oleh PSM Makassar. Tak mau terus-terusan dalam tekanan, brother, PSM Makassar mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hingga pada akhirnya di menit ke-68, PSM Makassar menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat Yaakob Sayuri. Melihat kokohnya, lini pertahanan PSM Makassar membuat para pemain Persija Jakarta tampak frustasi. Alhasil, brother, pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSM Makassar. PSM Makassar pun pulang dengan poin penuh 3 poin dan menjadi pemuncak klasemen grup B di alamenpora 2021 pekan ini. Nah, brother, bagaimana tanggapan kalian dengan pertandingan tersebut? Tulis di kolom komentar.